Pemirsa, sebuah film serial bergenre horror yang diproduksi Infinite Studio Batam dirilis. Film berjudul Lost Man Melati tersebut dibintangi para pemain papan atas industri perfilman nasional. Di antaranya Dwi Sasono, Alexandra Gotardo, Kina Riosi, Fandi Christian, dan Kiki Narendra. Film ini diselesaikan dalam waktu 50 hari yang disutradarai Billy Christian dan diproduseri Maike Wiluan. Lost Man Melati, sebuah serial horror Indonesia yang dibagi menjadi 10 episode, diproduksi oleh Infinite Studio dan Catsplay, telah resmi menyelesaikan syuting selama 50 hari di kawasan Nungsa, Dijitarpa. Trailer film horror ini diperkenalkan kepada para jurnalis Batam pada Senin 7 Juli di pusat studio perfilman. Infinite Studio Nungsa Batam. Press rilis film Lost Man Melati ini turut dihadiri langsung para pemainnya, yang merupakan bintang papan atas industri film nasional. Di antaranya Alexandra Gotardo, Kina Riosi, Kiki Narendra, Fandi Christian, Imelda Terini, Cornelio Sani, serta sutradara Billy Christian dan produser Maike Wiluan. CEO Infinite Studio Maike Wiluan sebagai kreatif showrunner dalam serial ini mengaku sangat bangga dapat memproduksi serial dengan kendri horor. Tapi untuk series 50 hari itu untuk 10 episode ya, 10 episode 50 hari sangat padat juga ya. Biasanya kita ada 60-70 hari, tapi kita coba usahain biar kita bisa komplit di dalam 50 hari. Cerita Lost Man Melati ini berfokus pada perkebunan kolonial Belanda yang terpencil dan penuh teka-teki yang berubah menjadi ruang tap. Dijalankan oleh pemiliknya yaitu Melati yang diperankan Alexandra Gotardo. Di sini mereka dihadapkan pada ketakutan terburuk dan mereka tidak pernah terlihat lagi. Lost Man dan pemiliknya diselimuti misteri dan legenda cerita rakyat, okultisme, dan melompati empat periode waktu yang berbeda. Produksi film Lost Man Melati dilakukan di studio Infinite Batam, secara khusus didesain untuk memenuhi kebutuhan visual dan kendri film ini. Dari Batam Liston Manurung, AINews, memberitakan.